Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Apa kabar hari ini? Teman-teman semuanya dimana-mana berada Sehat selalu dan tetap semangat ya Dalam jalan-jalan aktivitas baik yang berdagang Bertari Semoga saja diberikan Kelajaran, diberikan kemudahan Serta diberikan rezeki yang halal Barakah melimpah Amin ya Rp. Almi Baik hari ini hari Rabu ya Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 Senang sekali bisa hadir dan menyampa Kembali teman-teman semuanya Seperti biasa hari ini saya belajar Dan nanti akan saya informasikan Beberapa harga sayuran dan Cape di Pasar Nopare Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Yang mungkin Sebagai penjual di pasar Ataupun ingin mengetahui Informasi terkini Harga di Pasar Nopare Kemudian Untuk para petani Semoga saja Lancar selalu Tanamannya bagus Yang terpenting juga adalah Harganya juga Bagus Sesuai dengan Angan-angan Tulur-tulur semuanya Baik hari ini Untuk capi ragu merah Masih luar biasa Mantap ya Hampir sahabat dengan kemarin Harganya Rp. 36.000 Dengan Rp. 40.000 Kemudian untuk harga timun Timun ini juga Luar biasa Mantap Untuk harga pagi Hari itu juga Masih kuat di harga Rp. 4.700 Per kilo Kemudian untuk Jako Maris Hari ini Masih Bertahan Atau bahkan agak turun ya Dibandingkan kemarin Kemudian untuk harga Bawang merah Hari ini Naik Untuk cuaca hari ini Di pasar Rindu Pari Atau wilayah Pari Dan sekitarnya Cukup cerah Cukup hangat Cukup panas Hari ini Semoga Di suasana yang cerah Ini juga Secara harapan Para petani Dan para pedagang Kemungkinan harganya Juga Semoga Baik Oke ya Kita awali Hari ini Harga Bawang merah Hari ini Cukup Bervariasi ya Ada yang Rp. 20.000 Kemudian Rp. 22.000 Rp. Per kilo Jadi Ada yang 15 Kecil-kecil Hari ini Agak naik ya Kalau kemarin itu Rp. 18.000 Rp. 17.000 Sudah cukup besar Hari ini Rp. 20.000 Yang besar Kemudian yang Super Rp. 22.000 Rp. Per kilo Kemudian Untuk harga Bawang putih Hari ini Rp. 35.000 Untuk harga Eceran Untuk yang Super Kemudian Rp. 33.000 Rp. 34.000 Untuk yang Agak kecil lagi Dan Keronjongan Rp. 31.000 Per kilo Baik Kemudian Bawang bombay Rp. 27.000 Rp. 28.000 Per kilo Sedangkan Untuk Harga Kemiri Rp. 61.000 Untuk yang Bulat Sedangkan Untuk harga Yang pecah Itu Rp. 59.000 Harga Terong Hari ini Melemah Lagi ya Terong Hijau Ataupun Terong Nguh Hari ini Rata-rata Di kisaran Rp. 2.000 Setelah Berapa Hari yang Lalu Sempat Naik Hari Rp. 2.000 Per kilo Bakaran Rp. 1.500 Untuk yang Ukuran kecil Ini untuk Geronjongan Ya teman Ya Kalau Eceran Masih Dikisaran Rp. 3.500 Rp. Dikal Geronjongan Rp. 2.000 Per kilo Terong Gelade Terong Lalap Untuk Teresekan Ini harganya Rp. 3.000 Rp. 1.000 Untuk Aceran Rp. 4.000 Per kilo Kemudian Harga timun Hari ini Timun Baby Dan timun Biasa Untuk Harga Aceran Rp. 5.500 Untuk Geronjongan Ya Pagi Sempat Harga Rp. 4.700 Baik Timun Baby Ataupun Timun Biasa Ini Juga Luar Biasa Harganya Mantap Ya Sampai Hari Ini Baik Kemudian Kita Lanjut Lagi Setelah Harga Timun Timun Geronjongan Seperti Ini Harganya Rp. 4.700 Rp. 2.500 Sampai Dengan Rp. 3.000 Per Kilonya Untuk Harga Tomat Hari Ini Rp. 5.000 Untuk Keresekan Ataupun Aceran Hari Ini Rp. 5.500 Kemudian Untuk Geronjongan Itu Harganya Topedian Di Kisaran Rp. 3.500 Sampai Dengan Rp. 4.000 Per Kilonya Oke Jadi Itu Untuk Harga Tomat Jadi Untuk Tomat Sudah Mulai Lumayan Ya Harganya Memang Rata-rata Keresekan Saja Yang Bagus Sudah Rp. 5.000 Per Kilonya Sudah Melada Tanda-tanda Kenaikan Semoga Saja Di Bulan 11 12 Ini Sudah Merangkan Naik Untuk Sender Saja 13.000 Rp. 3.000 Kilo Jadi Besok Kita Informasikan Di Kebun Rejo Kemudian Untuk Kundes Rp. 4.000 Per Kilo Ini Untuk Jeruk Jeruk Lemon Ini Per Kilo Harganya Di Kisaran Rp. 12.000 Rp. 15.000 Kemudian Harga Buncis Ini Luar Biasa Untuk Yang Biasa Saja Sudah Rp. 13.000 Dan Yang Super Rp. 15.000 Per Kilo Ini Mantap Untuk Harga Buncis Kembali Naik Lagi Seperti Berapa Waktu Yang Lalu Sempat Rp. 15.000 Per Kilo Oke Kita Lanjutkan Lagi Untuk Harga Pare Ini Masih Dikisaran Rp. 6.000 Kemudian Gambas Rp. 5.000 Per Kilo Jadi Gambas Juga Mantap Masih Lumayan Dikisaran Rp. 5.000 Per Kilo Kemudian Dp. 19.000 Rp. 20.000 Per Kilo Ini Juga Joss Pokoknya Untuk Jeruk Nipis Rp. 19.000 Rp. Cuman Daun Jeruk Rp. 20.000 Per Kilo Untuk Walah Atau Labu Kuning Ini Rp. 5.000 Per Kilo Kemudian Untuk Upi Jalar Ini Rp. 3.000 Dan Rp. 2.000 Dan Rp. 2.500 Untuk Umum Rp. 3.000 Rp. 3.500 Rp. Per Kilonya Dan Untuk Kaspe Ini Rp. 2.000 Rp. 2.200 Per Kilo Kencang Bro Rp. 9.000 Per Kilonya Baik ya Setelah ini Kita Informasikan Untuk Harga Sayuran Hijau Sambil Melihat Suasana Di Siang Hari Menjerang Sore Jadi Jam 2 Saya Sudah Di Pasar Hari Ini Untuk Beberapa Sayuran Hari Memang Masih Cukup Rumayan Tapi Ada yang Naik Ada juga Yang Turun Baik ya Jadi Untuk Sayuran Hijau Hari Ini Kangung Cukup Murah Cuma Rp. 1.000 Per Kilo Kemudian Untuk Bayam Juga Rp. 1.500 Rp. 1.500 Jadi Hari Ini Kangkung Rp. 1.000 Kemudian Bayam Rp. 1.500 Sawi Hari Cukup Lumayan Rp. 2.500 Untuk Harga Sawi Hari Ini Jadi Kangkung Rp. 1.000 Bayam Rp. 1.500 Sawi Rp. 2.000 Sama Dengan Rp. 2.500 Rp. per Kilo Di Sawi Yang Naik Nikir Juga Masih Cukup Murah Rp. 1.000 Rp. per Kilo Jadi Itu Untuk Seri Jauh Baik Sawi Bayam Dan Kangkung Hari Ini Kangkung Masih Cukup Murah Rp. 1.000 Sawi Rp. 2.500 Bayam Rp. 1.500 Dan Genikir Rp. 1.000 Rp. per Kilo Baik Ya Kita Lanjut Lagi Untuk Sayuran Yang Yang Lain Kacang Panjang Ini Rp. 5.000 Per Kilo Di Kacang Panjang Rp. 5.000 Yang Bagus Yang Biasa Yang Rp. 4.000 Baik Kita Lanjut Lagi Setelah Harga Sayuran Hijau Dan Kacang Panjang Kemudian Kentang Hari Ini Mula Rp. 6.000 Kemudian Rp. 8.000 Rp. 10.000 Dan Rp. 12.000 Rp. 1.000 Yang Besar Yang Tanggung Rp. 10.000 Dan PC Agak Kecil Rp. 8.000 Rp. Per Kilo Kemudian Untuk Jagung Hari Ini Rp. 2.000 Ada yang Rp. 2.400 Untuk Eceran Rp. 2.700 Jadi Jagung Kemudian Untuk Harga Bungkur Hari Ini Rp. 8.000 Rp. 9.000 Rp. Kilo Kemudian Untuk Harga Walau Atau Belonceng Atau Labu Air Ini Rp. 2.000 Rp. 2.500 Rp. Per Biji Brokoli Rp. 20.000 Rp. 22.000 Kemudian Untuk Harga Capri Rp. 18.000 Kemudian Untuk Harga Wortel Yang Kecil Rp. 3.000 Kemudian Yang Tanggung Rp. 5.000 Per Kilo Jadi Yang Besar Ada Yang Rp. 4.000 Ada Yang Rp. 5.000 Per Kilo Baik Kita Lanjut Lagi Untuk Plastik Ada Yang Rp. 5.000 Per Kilo Kemudian Kita Lampet Pree Hari Ini Rp. 8.000 Per Kilo Untuk Harga Pree Kemudian Untuk Seledri Yang Kek Mahal Ini Rp. 12.000 Untuk Harga Ejaran Jadi Kalau Biasanya Cuma Rp. 9.000 Rp. 8.000 Kemudian Untuk Andewi Atau Selada Rp. 6.000 Per Kilo Andewi Atau Selada Keriting Kemudian Pak Choy Ini Rp. 5.000 Rp. 6.000 Untuk Harga Ejaran Kemudian Untuk Saya Putih Hari Ini Rp. 4.500 Untuk Ejaran Ada Yang Rp. 4.000 Untuk Keronjungan Rp. 3.000 Per Kilo Kemudian Kupis Hari Sudah Agak Naik Rp. 2.500 Rata Untuk Kupis Kemudian Untuk Paprika Ini Harganya Rp. 35.000 Per Kilo Dan Ada Buah Bit Temen Tapi Jarang Untuk Bopok Rp. 20.000 Per Kilo Kupis 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 Rp. 10.000 Jai Kupis 25 Jai Kacah Rp. 28.000 Oke Untuk Jai Ada Rp. 30.000 Untuk Jai Kacah Kunir Rp. 12.000 Per Kilo Kemudian Untuk Langkuas Putih Rp. 6.000 Per Kilo Harga Dau Rp. 55.000 Per Kilo Rp. 55.000 Kemudian Baru Rp. 22 Untuk Kotak Juga Sama Rp. 22 Dan Rp. 20.000 Rp. Kemudian Untuk Yang Tau Rp. 27 Kita Lanjut Lagi Untuk Petuh Rp. 32.000 Telur Ayam Hari Per Kilo Harganya Rp. 22.800 Rp. Per Kilonya Baik Setelah Ini Kita Informasikan Untuk Harga Capi Capi Teman Telur Pulya Rp. 30.000 Per Kilo Baik Untuk Teman Teman Semuanya Yang Mungkin Kurang Jelas Informasinya Bisa Dilihat Di Deskripsi Suara Di Bawah Disitu Ada Rincian Harga Biasanya Di Bawah Deskripsi Menitan Waktu Di Menit Keberapa Itu Ada Jadi Untuk Harganya Gak Perlu Mengulang Lagi Biasanya Teman Seperti Itu Di Bawah Ya Baik Setelah Kita Informasikan Untuk Harga Capi Rawit Merah Hari Ini Yang Mantap Ya Hampir Sama Dengan Kemarin Harganya Dike Pelampat Untuk Harga Ori Kemudian Kalau Capi Merah Besar Capi Merah Ketik Masih Murah Capi Hijau Besar Rp. 11.000 Rp. Kemudian Panning Mahal Rp. 12.000 Cabai Hijau Besar Baik Langsung Saja Kita Awali Hari Ini Untuk Harga Cabai Rawit Merah Cabai Ori Hari Ini Rp. 40.000 Asmoro Adanya 37.000 Adanya Rp. 36.000 Per kilo Jadi Asmoro 36.000 Kemudian Jenis Lainnya Begander Harganya Di Kisan Di Bawah 36.000 Rp. 34.000 Rp. 35.000 Per kilo Jadi Itu Untuk Cabai Rawit Merah Hari Di Pasar Dupare Masih Cukup Lumayan Sampai Saat Oke Kemudian Kita Lanjikan Untuk Cabai Rawit Rp. 17.000 Per kilo Cabai Rawit Merah Tadi Sudah Saya Informasikan 40 Untuk Ori Asmoro 36.000 Rp. 37.000 Mantap Sekali Hari Ini Untuk Harganya Semoga Masih Bisa Bertahan Kemudian Cabai Merah Besar Hari Ini Yang Murah Cabai Merah Besar Cabai Merah Keriting Rata 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 Rp. 9.000 Rp. 10.000 Per kilo Jadi Itu Untuk Cabai Merah Besar Sangat Murah Dan Cabai Merah Keriting Juga Murah Disar Rp. 9.000 Rp. 10.000 Per kilo Oke Jadi Itu Untuk Harga Cabai Merah Besar Cabai Merah Keriting Masih Cukup Murah Sampai Saat Ini Untuk Cabai Keriting Dan Untuk Cabai Kering Masih Cukup Murah Teman Ya Harganya Masih Stabil Rp. 70.000 Per kilonya Kemudian Cabai Hijau Besar Hari Ini Per kilo Ada Yang Rp. 11.000 Dan Rp. 13.000 Baik Itu Untuk Cabai Jabak 23.000 Rp. 23.000 Per kilonya Oke Jadi Itu Teman Semuanya Para Pemirsa Dimanapun Anda Berada Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Tab Semangat Untuk Semuanya Di Siang Hari Ini Cukup Ramai Baik Jangan Lupa Videonya Di Like Comment Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Dan Semoga Semuanya Diberikan Kelancaran Diberikan Kemudahan Serta Diberikan Rezeki Yang Hal Barukah Menimba Amin Baik Besok Kita Informasikan Lagi Di Hari Dan Waktu Yang Tidak Sama Semoga Kita Semuanya Selalu Diberikan Kesehatan Sehingga Setiap Hari Bisa Menjalankan Semua Aktivitas Dan Lancar Dimudahkan Rezekinya Pokoknya Sehat Selalu Dan Tetap Semangat Untuk Semuanya Saya Kerisikan Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Para Petani Indonesia Semakin Maju Sukses Dan Jaya Amin Jerman Pratai Banda Lak Terima kasih.